yes akhirnya keluar juga trailer ofisial dari warcov di kirepon terlihat sepertapa trailernya wuuh keluar dari gimana ya wuuh terorist oke dari teleprofesialnya oke lumayan terlihat seru ya banyak adegan-adegan yang nggak bisa nggak sangka terus ini yang lebih kerennya lagi untuk syutingnya aja sampai ke luar negeri loh jadi kan tuh ada adegan pasir tuh nah ternyata itu adegannya beneran di lokasi pasir Padang Pasir atau Padang Sahara lah kita nyebutnya ini dua berada di Afrika dan di Maroko Wow jadi kalau kalian menyangkai itu ada itu grand screen nyata itu beneran asli lokasinya di Maroko seperti bangun ini nih ini bukan grand screen lah serius ini kalian melihat kemarin videoku ya di belakangnya kosong lompong-lompong nangkalnya ada ini ini asli ya kemudian nih asli kan nih gue dudukin ya nah aja ngasih bukan grand screen ya oke kembali ke wakob dikiripun teleprofesial pemerannya beda dengan versi di wakob dikiripun sebelumnya Hai gimana kali ini pemeran dari dono dipanggil oleh Alian dosyari pemeran dari kasino diperankan oleh Adipadidokan dan pemeran dari Indro dipanggil oleh Randi dan Nista siapa itu dikiripun sebelumnya ya dia adalah salah satu pesan dari grup band Niji untuk saudaranya ini Rako Prijanto Oke lah mantap udah berpengalaman lah untuk bikin film-film komedi ini yang menarik ceritanya ini nih Alhamdulillah seolah akhirnya ceritanya benar-benar original artinya ceritanya tidak mengambil dari film-film wakob sebelum-sebelumnya walaupun tema-tema sipionis pernah juga kan di film wakob dikiripun versi jadulnya namun kali ini sipionisnya lebih modern sampai harus keluar negeri segala tuh jadi untuk sekelasnya ceritanya itu tentang agen polisi rahasia yang dipimpin oleh komandannya itu komandan cok yang diperankan oleh Indro wakob nah ini nih yang aku suka nih akhirnya Indro wakob tidak memperankan dirinya disini tapi dia mendapatkan peran yaitu seseorang yang punya peran artinya tidak memperankan seorang Indro wakob sendiri beda karena waktu wakob dikiripun sebelumnya dia memperankan ya dia sendiri akhirnya ada double Indro di film sebelumnya itu mantra juga main tadi wah mantap-mantap pasti kocak tuh sebagai karman terus disini kasusnya tentang kasus Money Laundry di sebuah perusahaan film yang kebetulan PH nya adalah milik Amir Muka namaku Amir Muka ya yang dipandang oleh Gan Indra Bimo ini aktor nih bukan aktor komedi nih ini aktor fan serius terus ini untuk ceweknya tadi yang dipelacan baru Siva Aprilia ya wah itu juga kejutan tuh pas kebetulan lagi oke lah lagi happening nih Siva Aprilia sering tampil di TV-TV dan oke lah film ini tayang tanggal 12 September 2019 ayah apa ceritanya nanti tonton aja dan tunggu siap-siap ketawa ngakak semoga kejutan kejutan aku berpikir wong aduh hmm HP yang kurang ya oh iya ini untuk Alianda Sharif disini beberapa skin mukanya mirip Donoh untuk kasino yang dipengal di PD Dulken hmm gimana ya masih agak memaksakan sih malahnya rupai kasino untuk Indro yang dipengalai Drandi Denista hmm masih kelihatan aja nanti gimana filmnya semoga pecah dan boku upis gila-gila terima kasih terima kasih terima kasih ini ceritanya gini yang amat kas cuman nah lucu gak mereka waduh ini kenapa muka kita mirip mereka ya kita dikira dewanya lagi Terima kasih.